Waktu itu kakak hijrah, terus kakak ngajak anak untuk hijrah juga, untuk jadi lebih baik. Di sekolah juga ada hafalan, menghafalan-menghafalan. Dulu anak sering main, keluar belum pakai kerudung. Sekarang Alhamdulillah sudah mau menutup aurat. Anda belum bisa membagiakan kedua orang tua, apalagi kalau bukan Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an, supaya suatu saat bisa membawa orang tua ke surga-Nya Allah. Kalau anak mencinta apa-apa, sesuatu sama dia. Sampai dia selalu dicari sampai ketemu, supaya anak senang, bahagia, biar gak kecewa. Salatnya rajin, gak pernah ditinggalin, gak lalu baca Al-Qur'an bareng-bareng, ngeroja bareng-bareng. Ibu, makasih banyak, maafin anak belum bisa membalas semua jasa-jasanya. Katanya, ayah kan dagang, gak pernah nyari keuntungan. Kalau habis maghrib, selalu zikir, sampai habis isya, gak pernah selesai. Berusaha berdoa bersama Allah, supaya apa yang kita inginkan bisa terwujud. Supaya bisa dipertemukan di surganya Allah suatu saat, bisa bareng-bareng lagi sama ibu, sama ayah. Kita jangan kata semangat untuk menghafal Al-Qur'an. Kita harus menghafal Al-Qur'an. Karena dengan Al-Qur'an, insya Allah hidup menjadi tenteram dan damai. Nama saya Lutfiya Maulida, berasal dari Bekasi Timur. Umur saya 15 tahun. Saya santri pesantren Tafis Darukur'an Tahasus Cikarang, Angkatan 2019. Saya berterima kasih banyak untuk donatur PPPA Darukur'an. Semoga Allah lancarkan rezekinya. Allah mudahkan urusannya. Allah kaburkan semua hajat-hajatnya. Dan diberikan kesehatan untuk keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.